Oke, jadi hari ini, hari minggu Ceritanya pengen main ke bengkel temen gue nih sekalian Bukan bengkel temen gue sih Jadi temen gue lagi masukin benderin Land Rover disana Benderin apa bro? Gearbox? Gearbox sama mesin Gearbox sama mesin Karena bulan depan kita mau jalan-jalan ke Bandung Jadi sekarang disiapin dulu nih mobilnya Nah nanti di bengkel itu ceritanya pengen tanya-tanya juga Disana tuh ngerjain apa aja sih ya kan? Sekalian belajar Land Rover ya kan? Sebagai anak Jimny yang sedang menuntut ilmu Land Rover Kita harus banyak bertanya pada ahlinya Nah sekarang udah di jalan nih Tol BSD Sama temen gue Halo Oke, saksikan sampai habis Oke, sekarang kita udah sampai bengkel Mas Bowo Bengkel Land Rover nih ada di Jakarta Barat Buat yang nanti pengen liat lokasinya Bisa diliat di deskripsi ya Ada link Google Maps-nya Nah ini mobil temen gue yang lagi di print nih Jadi gearbox-nya ada yang udah makan udah tajam-tajam Jadi pas mau pergigi dia kasar Akhirnya diganti datuk game Sekalian servis-servis yang lain juga Tugir itu ya Untuk makan Diganti sekalian servis-servis yang lain juga Jadi ini bengkel spesialis Land Rover Di Jakarta Barat Nah ini owner bengkelnya Mas Bowo Oke, jadi sekarang di bengkel Mas Bowo Ini ada di Jakarta Barat Tempatnya dimana nih Mas? Di Joglo Kembangan ya Di Joglo Kembangan Topling Hancam Topling BKI Oke, nanti buat yang pengen tanya-tanya tentang Land Rover Atau pengen servis atau pengen apapun Bisa lihat nomor HP-nya nanti ada di deskripsi Mas, kan aku belum pernah punya Land Rover nih Mas Oke Ini sebagai anak yang suka Land Rover Gara-gara ngeliat dia main Land Rover Kalau dari pandangan Mas Pertama kali pengen punya Land Rover Yang paling gampang dirawat apa Mas? Land Rover Land Rover tua ya? Land Rover tua Pertanyaannya itu ya Relatif ya Maksudnya kalau Awal mau main Land Rover Seharusnya ya emang ya Pakai dulu ya seris lah Pakai seris? Seris Perawatannya yang mudah Gak ribet gitu kan Tapi ya Seris kan bensin Mesin bensin Ya gak bisa buat hari-hari juga sih Oh gak bisa buat Kenapa tuh Mas? Gara-gara boros Atau sering masalah Atau gimana Mas? Ya satu Boros Dua sering masalah juga Oh sering masalah juga Sama itu Mas yang seris Satu, dua, tiga Bensin semua ya? Bensin semua sampai seri tiga Sampai seri tiga bensin semua Oh gitu Nah kalau Pengen pake seris nih Mas Seris tiga lah katakan Yang paling muda ya berarti Oke Seris tiga paling muda Yang Biar Bisa dipake harian Mas Kira-kira Harus diapain sih Mas? Ada modifikasinya Atau ada trik-triknya Kayak gimana gitu Kalau seri tiga ya Itu sebenarnya Mesin bensin Simple ya Trick-triknya ya Ya mungkin ya Kita upgrade dulu ya Dari mesin Dari bawa kaki-kaki Supaya diperbaiki lagi lah Biar gak ini Di overhaul lah gitu Sistem Remannya Atau Elektrikalnya Mesin semua Bisa Bisa Kalau Dan disini Bisa juga Mas ya Ngerjain semuanya Bisa Mulai dari mesin Kaki-kaki Elektrikalnya Bisa Bodi bisa juga Mas ya Bisa juga Dan disini Kalau Eh bentar Mas Kalau Disini Kebanyakan yang masuk Apa Mas? Yang diesel Atau yang bensin? Kalau untuk sekarang ini Kita banyakan sih Diesel Defender sih ya Kebanyakan diesel ya Tapi sebenarnya pada prinsipnya Semua Land Rover bisa Mas ya Bisa lah Jadi ibaratnya disini One stop servicenya Land Rover gitu Mas Betul Kita juga Revivasi total juga sih Revivasi total Defender itu dari Engine Gearbox Kaki-kaki Semualah Sampai bodi gitu Berarti kalau orang misalkan Beli Land Rover busuk nih Mas Nemu di daerah Masukin sini Mau dijadiin dari Busuk sampai Mulus Bisa Mas ya Semuanya Bisa Itu contohnya seri satu Yang di belakang gitu Kita lihat coba Mas Gimana Budang Land Rover ini coy Wah ini nih Ini Rapi banget ya Ini barang-barangnya dikumpulin dulu disini ya Mantap Kalau ini apa Mas Ini 130 Defender 130 Defender 130 Nah Mas Kan ada Kalau dilihat dari harga mobilnya nih Mas Land Rover kan harganya termasuk yang di atas nih Mas Harga mobil bekasnya Tapi kalau buat perawatannya gimana sih Mas Maksudnya perawatannya Dan kesulitan cari spare partnya gimana Mas Ada gak sih yang sampai inden berbulan-bulan gitu Gak dateng-dateng Gak ada sih Gak ada ya Gak tersedia juga di Indonesia Gampang lah Mas ya Gampang Ini seri satu nih Ini rapi banget coy Mas Lihat-lihat ya Mas Iya Kita bikin Dibalikin ya Balikin Ini habis berapa Om saya ada seri satu Tapi ya gitu Mas Kayak gitu Disinya Parah ya dengan desa ya Wah Kita balikin lagi ke Awalnya lagi Iya Ini berapa lama Kita masuk ada 8 bulan Kita gak panas lagi Iya Balikin lagi Ini klasik Mas Katanya kalau Ngecet Plat mobil biasa Sama aluminium Itu beda caranya Mas ya Kan landrover Aluminium Oke Ya kalau landrover ya Bedanya Kita gak boleh banyak Dempul kali ya Gak boleh banyak Dempul Se-minim mungkin Karena dia Lekatnya beda Dengan plat Oh Itu Makanya karakter landrover tuh Bodinya tuh gak bisa rata Agak gelombang Karena banyak lipatan Banyak kelingan Tapi kalau dari teknik ngecetnya sama aja Sama aja Cuma dempulnya jangan tebel-tebel Nah itu guys Buat yang mau ngecetin rover Dempulnya jangan tebel-tebel Oke Mas Mungkin Segitu dulu Silatuh rahminya Siap Buat nanti Nomor HP Gak apa-apa Mas ya Taruh di deskripsi Siap Makasih banyak nih Mas Waktunya Sama-sama Oke Makasih ya Mas Sama-sama